Kita balik seputar Banu Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa 3 pengamen di jalan dalam kaum kota Bandung diamankan petugas Satpol PP. Ketiga pengamen tersebut sebelumnya meresahkan warga karena memaksa meminta uang sambil mabuk dan membawa senjata tajam. Dalam video yang beredar pengamen tersebut terlihat diamankan oleh petugas Satpol PP kota Bandung di sekitaran dalam kaum kota Bandung. Bahkan saat diamankan petugas menemukan barang bukti berupa senjata tajam diantaranya pisau lipat dan pisau belati dan juga obat-obatan. Kronologis kejadian pelaku sebelumnya memaksa meminta uang kepada pengunjung dengan kondisi sedang mabuk. Setelah adanya laporan dari warga petugas langsung menuju lokasi untuk menegur para pelaku. Namun mereka malah melawan petugas hingga akhirnya terpaksa diamankan. Pemeriksaan itu di tasnya itu ada sajam, senjata tajam berupa kater, kemudian belati, pisau belati dan obat-obatan Pak. Selanjutnya obat tersebut dan sajam setabar buktinya, barang bukti berupa gitar kami amankan, kami amankan dan diserahkan ke sana, ke pembidang PPHD. Selanjutnya kepada pengamen tersebut, karena kondisi sedang mabuk, tadinya mau kita kirimkan ke sana, ke dinas sosial, namun demikian dan pertimbangan. Satpol PP Kota Bandung mengakui jika selama ini seringkali mendapatkan pengaduan dari masyarakat terkait pengamen yang memaksa minta uang kepada pengunjung. Bahkan kejadian ini seringkali terjadi, namun tidak sampai ada tindak pidana hukum sehingga hanya diberikan penindakan dan pembinaan.